Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik apa kabar teman-teman semua Di kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial Masih mengenai RDP Tapi kali ini tutorialnya sedikit berbeda Karena pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial cara membuat RDP pada mobile atau android Ya tutorialnya dimaksudkan agar teman-teman yang tidak memiliki laptop ataupun komputer Masih bisa membuat RDP dan menggunakan RDP untuk mengejar jam tayang pada HPnya Oke teman-teman kita langsung saja gabung Sebelumnya kita menggunakan browser Chrome Jadi teman-teman silahkan atur Chrome nya Pada Settingan Setelan desktop Jadi teman-teman silahkan klik Di Pojok kanan atas Kemudian Untuk situs desktop nya itu dicentang ya Agar tampilannya sama seperti saya Oke kita sekarang langsung klik gabung Kita langsung login dengan Google Teman-teman pilih akun yang mau digunakan Seperti biasa kita conteng dulu Kemudian kita pilih setuju Sama ya seperti pada komputer Kita lihat pasti kredit kita 0 Oke Sekarang bagaimana caranya agar kita mendapatkan Kredit 9 poin Oke teman-teman semua Jadi coba kita atur Tampilannya Dengan menggunakan Mode Landscape ya Saya coba rotasinya Saya matikan Saya ganti ke Mode Landscape saja Biar lebih enak ya melihatnya Oke Sekarang kita kunjungi situs Quicklabs Tapi yang free ya Kita ikuti survey dari Quicklabs free Agar kita mendapatkan Agar kita mendapatkan kredit Kita keluar dulu Kita sign out Sekarang kita kunjungi Situsnya Kita buka tab baru Kita klikkan disini Quicklabs Oke teman-teman Sekarang kita isi Jadi Kita pastikan dulu ya Kita pakai Setelan desktop Ya sebenarnya untuk Posisi landscape Ataupun portrait itu Bergantung teman-teman Mana yang lebih nyaman Oke kita langsung pilih ya Kita langsung pilih Accept the challenge Terserah Mau yang atas Mau yang bawah Sama saja Kita langsung klik saja Kita langsung pilih ya Start Untuk nama Bebas Oke Karena kondisinya Tidak kelihatan Saya Rotasikan lagi Jadi portrait Oke Kita Jawab dulu Untuk namanya Bebas Kita buat Namanya RDP RDP Oke teman-teman Oke Sepertinya Dia kembali lagi ya Kita ulang lagi Kita ke Start Namanya Kita buat RDP Namanya Bebas ya Emailnya Yang Yang Tidak boleh salah Karena nanti Poinnya Atau Kreditnya Bakal dikirim Ke email Yang kita gunakan Jadi Jangan sampai Lupa Email yang Digunakan Job Titelnya Itu juga Bebas ya Teman-teman Kemudian Website Websitenya Juga Bebas Terserah Mana yang Mudah Saja Nomor HP Nya Juga Bebas Negaranya Negaranya Kita Sesuai Sesuaikan Dengan Nomor HP Yang kita Gunakan Karena kita Menggunakan Nomor HP Indonesia Maka Negara Yang kita Gunakan Atau Negara Yang kita Pakai Indonesia Bebas Sekarang kita Pilih Kita Pilih Bebas Yang mana Saja Kita Pilih Yes Semuanya Yes Kemudian Kita Submit Oke Teman Teman Sekarang Kita Menuju Ke Email Kita Tunggu Sampai Kredit Yang kita Cari Tadi Masuk Ke Email Nah Untuk Lama Waktunya Itu Bergantung Ada yang 5 menitan Kemudian Ada yang Sampai 1 hari Semoga Saja Kali ini Cepat Kalau Kita Ragu Kita Bisa Kespam Tapi Biasanya Kalau Google Cloud Itu Nggak Mungkin Kespam Ya Dia Pasti Ke Email Utama Kita Tunggu Aja Teman Teman Berapa Lama Nanti Kalau Terlalu Lama Saya Potong Videonya Baru Saya Sambung Lagi Ketika Email Sudah Masuk Oke Teman Ternyata Tidak Terlalu Lama Ya Mungkin Karena Saya Membuatnya Juga Dini Hari Jadi Servernya Tidak Begitu Rame Dikunjungi Kita Langsung Klik Oke Jadi Kita Salin Dulu Kita Salin Kode Diberikan Kita Salin Dari Angka 1 Ini Sampai Q Jadi Intinya Kita Salin Text Yang Kena Ball Atau Dibesarkan Ya Oke Kita Salin Baru Kita Climb Oke Sekarang Kita Pastikan Tadi Kode Yang Sudah Kita Dapet Lewat Email Tempel Disini Kita Klik Kita Bukan Robot Oke Kita Kirim Kita Coba Login Disini Teman Oke Tadi Kita Di Chrome Sekarang Browser Bawaan HP Oke Saya Coba Balik Ke Chrome Kita Cek Dulu Teman Teman Apakah Kredit Yang Kita Sudah Dapatkan Tadi Apakah Sudah Masuk Atau Belum Jadi Kita Coba Cek Disini Masih 0 Ya Kita Coba Sign Out Lagi Kemudian Kita Coba Login Di Browser Yang Tadi Teman Teman Kita Coba Login Disini Teman Kalau Teman Mengalami Kendala Yang Sama Kita Coba Login Di Browser Yang Berbeda Ini Kita Coba Login Oke Keterangannya Dia Lagi Sibuk Oke Kita Coba Login Kita Coba Ke Beranda Dulu Teman Teman Oke Kita Login Coba Apakah Berhasil Atau Masih Sibuk Oke Sekarang Kita Coba Tambahkan Email Kita Email Yang Saya Gunakan Tadi 84 Oke Sekarang Kita Cek Lagi Teman Teman Apakah Sudah Masuk Atau Belum Oh Nih Alhamdulillah Kita Punya Credit Sekarang 9 Jadi Kita Keluar Dari Akun Yang Di Browser Ini Karena Kita Akan Menggunakan Chrome Lebih Mudah Soalnya Oke Sekarang Kita Balik Ke Chrome Kita Login Lagi Di Chrome Oke Pilih Akun Yang Mau Kita Gunakan Oke Oke Teman Teman Kita Cek Apakah Sudah Sinkron Jadi Kalau Memang Sudah Sinkron Artinya Kita Punya 9 Credit Sekarang Sekarang Sudah Sinkron Ya Teman Teman Coba Saya Zoom Kita Sudah Punya 9 9 Kredit Sekarang Bagaimana Caranya Kita Mendapat Full Untuk Satu Bulan Yaitu Tak Terbatas Ya Oke Jadi Caranya Kita Pergi Ke Katalog Teman Teman Jadi Di atas Ini Ada Katalog Di bagian Headline Atas Ini Ada Katalog Kita Klik Oke Sekarang Kita Cari Di pencarian Kita Share Di sini Kita Cari Virtual Nah Nanti Akan Keluar Yaitu Yang Di Nomor Tiga Baris Ketiga Ada Tulisannya Creating Virtual Machine Jadi Kita Klik Di Siti Kita Klik Oke Kita Cari Kebawah Sampai Kita Menemukan Ini Yang Ada Warna Kuning Di Tulisan Lab Kita Pilih Yang Create Virtual Machine Kemudian Kita Klik Nah Ini Kita Langsung Start Lab Teman Teman Kita Gunakan Kita Pilih Satu Credit Teman Teman Nah Kita Biarkan Waktunya Itu Berjalan Kurang Lebih 10 Detik Setelah 10 Detik Atau Lebih Boleh Lebih Baru Kita End Baru Kita Akhiri Lab Oke Teman Teman Ini Sudah 10 Detik Lewat Jadi Saya Akhiri Kita End Kita Pilih Submit Oke Ini Untuk Comment Atau Kita Mau Masukkan Apa Itu Terserah Saya Kasih Comment Saya Kasih Comment Good Kita Submit Lagi Tapi Sebenarnya Itu Tidak Wajib Teman 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 Boleh Tambahkan Atau Enggak Nah Sekarang Kita Coba Lihat Apakah Kita Sudah Dapatkan Kredit Satu Bulan Penuh Atau Belum Kita Lihat Disini Oke Sekarang Kita Coba Refresh Nah Kebetulan Karena Saya Sudah Mengganti Setelah Desktop Jadi Cara Refresh Saya Kembali Kesini Kemudian Saya Refresh Sekarang Saya Coba Lihat Apakah Sudah Ada Pergratisan Ya Teman Teman Boleh Dibaca Kita Sudah Punya Akses Penuh Selama Satu Bulan Oke Sekarang Tahap Selanjutnya Karena Kita Sudah Memiliki Akun Quicklabs Gratis Maka Kita Membuat RDP Bagaimana Caranya Buat RDP Melalui Akun Yang Sudah Kita Buat Oke Jadi Teman Teman Caranya Kita Balik Lagi Kesini Kita Balik Lagi Kesini Nah Kita Langsung Pilih Durasinya Teman Teman Pilih Durasi Yang Lama 8 Sampai 24 Jam Jadi Maksudnya Itu Biar Kita Gampang Mencari Durasi Video Atau Durasi Video Maaf Durasi RDP Yang Di atas Satu Jam Lebih Oke Saya Coba Rotasikan Layarnya Saya Coba Ke Home Saja Dulu Nah Sekarang Saya Coba Katalog Lagi Oke Sepertikan Dia Teman Durasinya Kita Pilih Yang 8 Sampai 24 Jam Kemudian Kita Pilih Satu Project Saya Pilih Yang Atas Ini Saya Pilih Yang Atas Ini Kemudian Kita Cari Teman Kita Cari Yang Kita Bisa Gunakan Yang Paling Lama Jadi Kita Cari Disini Ada Nggak Yang Sampai 2 Jam Misalnya Karena Disini Nggak Ada Yang Sampai 2 Jam Teman Teman Kita Pilih Saja Yang Satu Satu Jam Setengah Disini Ada Tiga Pilih Sambil Yang Paling Terakhir Sambil Yang Ini Oke Teman Teman Sekarang Kita Start Ya Seperti Tadi Kita Start Kita Pakai Gratisan Kita Teman Teman Kita Langsung Kopikan Password Kemudian Kita Yang Open Google Console Ini Kita Tahan Teman Teman Kita Tahan Baru Kita Pilih Yang Buka Di Tab Samaran Kita Pilih Yang Di Buka Tab Samaran Sekarang Kita Masukkan Password Kita Pilih Berikutnya Oke Kita Pastikan Disini Tempel Kita Buka Oke Terlalu Sempit Layarnya Teman Teman Kita Bilih Kita Bisa Setting Ke Setelan Desktop Tadi Tapi Kalau Menurut Saya Ini Pas Kita Tidak Perlu Rubah Nah Teman Teman Kalau Keluar Tampilan Seperti Ini Teman Teman Tidak Perlu Khawatir Kita Tinggal Conteng Saja Kemudian Kita Pilih Yang Agree And Continue Oke Sekarang Kita Ke Pojok Kiri Atas Yang Garis Tiga Itu Kita Pilih Yang Compute Engine Kita Pilih Yang PM Instance Yang Baris Ketiga Ini Mohon Maaf Ini Kalau Suara Saya Terlalu Kecil Karena Saya Kurang Fit Jadi Suaranya Apa Adanya Teman Teman Tapi Saya Harap Tutorialnya Cukup Jelas Untuk Teman Teman Yang Baru Pertama Kali Membuat RDP Melalui HP Versi Google Cloud Jadi Sekarang Kita Pilih Yang Create Instance Di Teman 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 Di Bawah Kalau Tampilannya Kurang Nyaman Kita Bisa Kesini Tadi Kita Pilih Yang Situs Desktop Jadi Agar Lebih Besar Jadi Sebenarnya Teman Teman Ini Tidak Ribet Sama Sekali Tapi Jika Memang Kita Baru Membuatnya Apalagi Melihat Tutorial Ini Terasa Ribet Tapi Sebenarnya Kalau Teman Teman Sudah Biasa Sama Sekali Tidak Ribet Ini Lama Karena Tutorial Jadi Saya Jelaskan Satu Per Satu Kemudian Ditambah Lagi HP Saya Lemot Dan Sinyal Wifi Juga Lemot Jadi Terlihat Lama Ya Teman Teman Oke Jadi Kalau Begini Teman Teman Kita Langsung Create Instant Ini Ya Langsung Create Nah Untuk Namanya Nama Ini Bebas Ya Terserah Kalau Saya Biasanya Devil Tidak Saya Ganti Tetap Seperti Itu Nah Untuk Lokasi Untuk Region Itu Juga Bebas Saya Biasanya Menggunakan Bagian Amerika Ya Saya Jarang Menggunakan Eropa Tidak Ada Bedanya Saya Hanya Mencari Yang Menurut Saya Internet Paling Kencang Dan Stabil Nah Untuk Mesin Untuk Tipenya Kita Cari Yang Hike Memori Ini Hike Memori Kita Ambil Yang Nomor Dua Yang 4 CPU RAM 32 Giga Jadi Jangan Pilih Yang 8 Atau 16 CPU Karena Nanti Bakal Langsung Ke Bnet Kita Maksimal 4 CPU RAM 32 Giga Kita Pilih Kemudian Untuk Boot Disk Kita Ganti Ceng OS Operasi Sistem Kita Ganti Ke Windows Kita Ganti Ke Windows Paling Bawah Kita Ganti Versinya Kita Pilih Yang Windows Server 2019 Kenapa Karena Itu Yang Paling Stabil Nomor Dua Dari Bawah Windows Server 2019 Data Center Kita Pilih Itu Kemudian Untuk Boot Kita Pilih Yang SSD Yang Nomor Tiga Kita Pilih Kita Pilih Kemudian Terakhir Ini Bagian Firewall Kita Klik Semua Jika Sudah Semua Langsung Kita Create Kita Buat Nah Sudah Selesai Jadi Kita Geser Sampai Ketemu External IP Nah Ini Yang 34 Titik 126 Titik 5 Ini Teman Teman Nah Ini Kita Klik Disini Kita Copy Teman Teman Nah Kita Copy Nah Langkah Selanjutnya Teman Teman Kita Salin Dulu Kita Salin Ke Nopet Kita kita salin kata sandinya Oke jangan lupa disimpan nah jika sudah teman-teman sekarang tugas kita mencari RDP untuk kita gunakan di HP kita nanti ya jadi teman-teman tinggal klik saja kita klik atau ditulis di Playstore RDP nanti akan keluar tampilannya seperti ini kita pilih yang paling atas kita install dulu kita pilih buka nah tampilannya akan seperti ini teman-teman nah sekarang kita masukkan yang tadi teman-teman kita pastikan kita pilih desktop add manual kemudian kita pastikan di sini yang ini karena saya pernah menggunakannya ya jadi ada di sini kita pilih yang add user akun teman-teman nah disini kita ambil dulu username nya yang student ini kita lanjutkan passwordnya teman-teman terakhir tepaskan di sini kita save nah kita save lagi jika seperti ini teman-teman bisa kita gunakan kita langsung klik saja oke ini kita tidak perlu ya langsung saja langsung connect gampang kan tuh kita sudah punya RDP yang bisa kita gunakan di HP agar tampilannya lebih enak ya kita rotasi rotasi kita kalau masih hidup kita matikan dulu kemudian kita rotasi HP kita ya biar sama persis seperti di komputer jadi untuk mengarahkan kursornya itu kita geser kita tempelkan jari kita di layar HP kita kita geser sampai mouse nya itu pointernya itu ke bagian yang pengen kita klik kalau sudah kita klik saja kita tekan di layar HP kita seperti biasa nah jadi kita arahkan pointernya kemudian kita klik kita atur dulu ya kalau internetnya kita ke lokar server kemudian di bagian di bagian security konfigurasi ini 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 kita ganti dari on kita ganti ke off segal internetnya bisa digunakan oke kita refresh oke sudah off kita close jadi di RDP itu di HP itu teman-teman ada bagian yang tidak sama di komputer jadi untuk klik kanannya itu ditahan ya teman-teman Nah untuk mau kalau mau ngetik tadi sini ada kayak keyboard Nah itu kita pilih ya Nah ini kita pilih kalau mau ngetik di tinggal kita klik bagian kayak bagian icon keyboard-nya Nah baru kita tulis kita unduh kita unduh Chrome ya kita unduh Chrome tapi enter Hai kalau sudah mengetik kita klik lagi tombol atau icon keyboardnya biar tulisannya hilang tinggal kita install ingat ya jadi kita geser pointernya baru kita klik Hai Oke kita coba perbesar lainnya Hai Oke kita download dulu Hai seperti biasa teman-teman taran jadi Hai kalau kita menggunakan RDP di HP otomatis lebih fleksibel ya waktunya jadi kalau pun kita lagi di luar menyempatkan waktu beberapa menit membuat RDP kemudian kita push jam tayang kita kita close RDP nya kita masih bisa memainkan HP kita ya jadi yang tidak memiliki komputer tidak ada halangan Hai takut saja ya untuk ia internet Explorer nya oke teman-teman sekarang kita sudah punya Chrome kita sudah bisa Hai bentuk mencari channel kita saya langsung klikkan channel itu saya tunas underscore hai 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 teman-temannya yang paling atas saya klik Hai saya arahkan dulu pointernya Hai jadi untuk mengebut untuk ngeblok itu dia double klik kalau untuk di kanannya itu ditahan ya oke saya langsung putar saja play al di nanti teman-teman sudah pasti sudah terbiasa kalau sudah sering buat Hai ini ya jadi kalau mau duplikat kita tahan klik kanannya tahan untuk dragnya itu double klik ya double klik kita arahkan bagaimana yang pengen kita drag karena Rdp kita buat ini RAM nya banyak teman-teman kalau saya biasanya itu Hai saya menggunakannya sampai 10 atau 20 kloningan di masing-masing kloningan Google itu ada lima tab ya Hai tanpa login ya tanpa login Hai kalau sudah biasanya saya kesini saya Hai ukurannya saya kecilkan maksudnya maksudnya nah ini teman-teman ini caranya ini untuk mengecilkannya teman-teman di pilih di ujungnya kemudian klik dua kali tarik teman-teman Hai ke Hai ya memang kalau pakai Hai HP itu harus terbiasa ya Hai tapi liang ujungi Hai kemudian kita tarik teman Hai ke Hai udah susah ya Hai 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 di kecilkan saja senyamannya Hai 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 Oke, sekarang tinggal kita tambahkan lagi, kita cloning, ini sesuai ya, sesuai keinginan, karena ini hanya contoh, saya menggunakan 2 saja, saya tidak login ya. Jadi, karena tadi sudah ada, saya salin saja teman-teman, biar gampang, kita seleksi, kita seleksi, kita seleksi, kita seleksi, kita seleksi, oke, gagal, Oke, teman-teman, karena saya gagal menyeleksinya, saya langsung masuk saja ke RDP yang sudah saya buat, RDP, cloning-an yang sudah saya buat tadi ya, saya tulis manual saja, memang sebaiknya sih, tidak disarankan menggunakan linknya, yang bagus itu judul, judul video kita, atau nama channel kita, Oke, seperti tadi, tinggal diulangi lagi, langkah-langkahnya, saya pikir cukup ya, teman-teman, untuk tutorial kali ini, sebenarnya ini sangat mudah dimengerti, juga gampang untuk diterapkan, tutorial ini terlihat susah, karena kita belum terbiasa ya, jadi kalau teman-teman sudah buat 1, 2, 3 kali, maka akan terbiasa dan sangat terbantu, untuk mengejar jam tayang, baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, saya juga mengucapkan terima kasih banyak, kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya, semoga channel teman-teman semua, semakin cepat berkembang, dan yang belum monet, semoga cepat monet, kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,